Intro Salam Warasrah 51 Dari Markas Besar Angkatan Darat, kami hadir dengan berita terbaru dan terpercaya. Pada hari Rabu 9 Oktober 2024, Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simban Juntak, mendampingi Panglima TNI dalam peresmian pompa hidram untuk lahan pertanian seluas 343 hektare di Desa Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Program ini merupakan hasil kerjasama TNI Angkatan Darat dengan Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan ini, KASET juga mendampingi Panglima TNI meninjau stand UMKM masyarakat dan pengobatan masal yang diselenggarakan untuk masyarakat setempat, serta penanaman pohon dan pembagian 100 paket sembako. Dalam sambutannya, Panglima TNI menekankan bahwa program ini akan sangat membantu petani dalam mengairi sawahnya, sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan sulitnya akses irigasi pertanian yang selama ini dialami, sehingga saat ini 343 hektare lahan pertanian penerima manfaat pompa hidram tersebut siap produksi. Demikian update dari kami hari ini, terus ikuti perkembangan terbaru dan terpercaya hanya di Warasra News 51 Update. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa lagi. Salam Warasra 51!